Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya adalah yang makar. Kalau itu makar. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran. Yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ada Hafiz Quran. Al-Quran diganti kalimatnya. Isinya diganti-ganti. Siapa yang tahu? Gak ada. Gak ada yang tahu. Halo sahabat inspirasi news. Gatot Nurmantio mantan panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami tampak berapi-api saat membela para Hafiz Al-Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap Hafiz, tangkap dulu saya. Tantang Gatot Nurmantio. Dalam kesempatan tersebut, Gatot Nurmantio tidak sepakat apabila pemerintah akan menangkap para Hafiz Al-Quran. Ia mengaku akan melindungi para Hafiz Al-Quran. Sayalah yang makar, kalau itu memang makar. Sambungnya. Dilansir dari hopes.id, jaringan suara.com, pernyataan Gatot Nurmantio tersebut disampaikannya dalam acara deklarasi Kami Jawa Barat. Bertempat di salah satu rumah penukung kami yang bernama Jumhur Hidayat. Dalam jubilkan video yang dibagikan oleh akun Twitter at Demokrasi pada Senin 7 September 2020, tampak Gatot Nurmantio yang angkat suara terkait kabar tidak sedap tentang Hafiz Al-Quran. Gatot Nurmantio juga menceritakan bagaimana kedekatan dengan para Hafiz Al-Quran yang kini tengah santar diberitakan. Mengapa saya demikian? Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan, pada saat jam 17 tanggal 17 Agustus 2017, saya sebagai panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap mengadakan muroja'a oleh seribu Hafiz Al-Quran. Dengan tema bersyukur dan memohon perlindungan Allah SWT untuk bangsa ini, ujar Gatot Nurmantio dikutip suara.com dari video unggahan akun Twitter at Demokrasi underscore ID. Lebih lanjut lagi, ia menuturkan bahwa kegiatan tersebut membuatnya dijadikan sebagai pembina muroja'a. Dan akhirnya saya jadi pembina muroja'a Hafiz Al-Quran, sambung Gatot Nurmantio. Tidak hanya itu, Gatot Nurmantio juga memaparkan peran seorang Hafiz Al-Quran. Ia tampak heran dengan sikap orang-orang yang menyudutkan para penghafal Al-Quran tersebut. Gatot Nurmantio tidak bisa membayangkan akan jadi seperti apa kitab suci apabila tidak ada Hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ada Hafiz Al-Quran, Al-Quran diganti kalibatnya, isinya diganti-ganti siapa yang tahu, gak ada yang tahu. Dutur Gatot Nurmantio. Dalam kesempatan deklarasi tersebut, Gatot Nurmantio juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat mengembalikan kedaulatan Indonesia dan tergabung dalam gerakan moral kami. Kita berhutang sama rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini. Karena kedaulatan di tangan rakyat, maka kita harus bangkit. Ungkap Gatot Nurmantio. Mengapa saya demikian, sudah sangat keterlaluan? Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan, pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, 17, 17, 17. Saya sebagai penglima TNI, di markas besar TNI dilangkap, saya mengadakan perlajaran. Oleh seribu habis Qur'an. Dengan tema bersyukur dan mohon beridu dari Allah SWT untuk bangsa ini. Dan akhirnya saya menjadi pembina perojaan habis Qur'an. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya adalah yang makar. Kalau itu makar. Habis Qur'an itu yang melindungi Al-Qur'an. Yang mengamankan Al-Qur'an. Bayangkan kalau tidak habis Qur'an, Al-Qur'an diganti. Kalimatnya. Isinya diganti kan. Siapa yang tahu? Ganti yang tahu.